Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Back to my channel Mami Jo Hari ini Mami Jo masih di Konten horror Seri kedua Nah ini kisahnya Masih yang terjadi Di keluarga Mami Jo Tapi sebelum nonton Videonya jangan lupa Tetap support channel youtube Mami Jo Dengan cara like share And subscribe Nah teman teman Kisah kali ini Bercerita tentang Anak jin yang Buta matanya karena Kena basuhan cuci tangan Yang pedas Mengapa itu terjadi Jadi sekitar tahun 1995 Ibu saya Melakukan perjalanan Dari Medan Ke Palembang Melalui jalan darat Jadi ibu saya naik bus Antar kota waktu itu Nah pas di perjalanan itu Ada kejadian Kecelakaan maut Antara Dua bus Dan disana banyak banget Makan korban jiwa Nah guys Jadi ibu saya itu Lewat lintas timur Sumatera Jadi Saat itu Pas Bulan puasa Bulan ramadhan Dan Setelah kejadian Kecelakaan itu Ibu saya sempat melihat Ada banyak darah disana Dan juga banyak korban disana Tapi alhamdulillah Bus ibu saya Aman Dan tidak termasuk Dalam kecelakaan yang tadi Jadi guys Setelah itu Karena hari Sudah menjelang maghrib Nah guys Karena sudah maghrib Penumpang bus itu Disuruh Sopirnya untuk Berbuka Termasuk ibu saya Jadi ibu saya itu Berbuka Di atas bus Otomatis Dengan keterbatasan yang ada Dia Waktu itu Beli nasi padang Nasi padang kan Biasa ada Dikasih air Untuk Basuhan satu Dan untuk minum satu Jadi Setelah Ibu saya Makan Dia Mencuci tangannya Di air Yang disiapkan Dari rumah makan padang tadi Di dalam air itu Jadi setelah itu Setelah Makan Makan yang Pedas-pedas Yang sambal-sambal Ya malumlah Nasi padang kan pedas ya Jadi dia Langsung membasuh Tangannya Di Cucian Di air Basuhan yang disiapkan oleh Restoran padang itu Dan dengan Enaknya Ibu saya Air cucian tadi Dilemparnya Keluar Itu kejadiannya Sekitar Setelah maghrib Sekitar jam Lapan Lapan malem Jadi air Basuhan itu Dilemparnya Dengan santanya Keluar Dan apa yang terjadi Sekitar 30 menit Setelah dia Membuang air itu Tiba-tiba Leher Ibu saya itu Jadi Tegang Tegang dan Nggak bisa Bisa noleh Tapi Sakit banget gitu Noleh ke kanan Nggak bisa Ke kiri Apalagi Apalagi Kalau dipaksakan Sakit banget Jadi Ibu saya Yang waktu itu Berangkat dengan Saudaranya Dia bilang ke saudaranya Ini Kenapa sih Leher saya ini Kok sakit banget Kaku Katanya gitu kan Noleh ke kanan Nggak bisa Menoleh ke kiri Pun nggak bisa Kata Kakaknya Mungkin kamu Kebanyakan tidur Udah Katanya Lupain aja lah Atau Dikasih Balsem Dibilangnya Gitu kan Akhirnya Inisiatif dia Dikasihnya Lehernya yang Tegang tadi Dengan Balsem Tapi apa yang Terjadi Malah Lehernya itu Semakin sakit Dan Semakin Bengkak Sangat Di luar Dugaan Kata Ibu saya Kok semakin Parah ini Leher ini Katanya Kok bukan Semakin Sehat Dikasih Balsem By the way Akhirnya Mereka sampai Di Palembang Sampai di Palembang Ibu saya Dengan posisi Leher yang Nggak bisa Digerakkan Dia cerita Dengan Saudara saya Yang ada Di rumah Saat itu Kenapa sih Leher Leher mama Nggak bisa Digerakkan Dan sakit Banget Terus Saudara-saudara Saya bilang Mungkin mama Kecapean Karena Melakukan Perjalanan Jauh Dari Medan Ke Palembang Dari Hari ke hari Leher Ibu saya Itu Semakin Bengkak Dan Semakin Sakit Nggak Bisa Digerakkan Bukan Leher Aja Akhirnya Semua Termasuk Badannya Juga Jadi Kaku Sakit Semua Jadi Nggak Bisa Digerakkan Otomatis Adik saya Waktu itu Bingung Apa sih Yang terjadi Dengan Ibu saya Dan Akhirnya Adik saya Nanya Sama Ibu Apa sih Yang terjadi Sebenarnya Akhirnya Mama Mama kan Cerita Katanya Nggak tahu Juga Katanya Apa yang Terjadi Katanya Tapi Tapi Rasanya Mama Nggak Melakukan Apa Apa Katanya Rasanya Mama Juga Nggak Melakukan Hal Yang Bikin Leher Ini Kaku Dibilangnya Kan Gitu Tapi Adik Saya Ini Punya Pirasat Yang Pirasat Buruk Katanya Mah Kayaknya Ini Ada Sesuatu Katanya Gimana Kalau Kita Kedokter Dibilangnya Gitu Kan Akhirnya Ibu Saya Dan Adik Saya Kedokter Setelah Kedokter Dikasih Obat Tidak Berkurang Sedikit Pun Leher Yang Sakit Tadi Setelah Abis Obatnya Pun Nggak Ada Nggak Ada Dampaknya Sama Sekali Gitu Kan Tetap Leher Itu Kaku Dan Semakin Bengkak Otomatis Kan Keluarga Saya Waktu Itu Bingung Mau Ngapain Gitu Kan Akhirnya Setelah Nanya Sana Sini Ada Tetangga Saya Di Palembang Menyarankan Untuk Pergi Ke Orang Pintar Pak Kiai Yang Sesepuh Yang Punya Salah Satu Masjid Di Dekat Rumah Itu Dan Akhirnya Ibu Saya Itu Dibawa Ke Kiai Tersebut Belum Sampai Belum Apa Belum Sempat Ketemu Jadi Ibu Saya Cuma Di Teras Dan Kiai Itu Dia Di Dalam Ruangan Di Ruang Tamu Dan Belum Belum Sempat Lihat Ibu Saya Langsung Kiai Itu Pirasatnya Sangat Tajem Jadi Katanya Ada Apa Katanya Kamu Ini Melakukan Hal Yang Sia Sia Pak Kiai Itu Bilang Ke Ibu Saya Kata Ibu Saya Sia Sia Gimana Pak Kiai Katanya Yaudah Masuk Aja Dulu Katanya Akhirnya Pak Kiai Berhadapan Dengan Ibu Saya Dan Dicek Lehernya Ini Katanya Kamu Melakukan Hal Yang Sia Sia Buta Buta Mata Anak Jin Gara Gara Kamu Astagfirullah Lazzim Ibu Saya Ngucap Dia Memangnya Apa Yang Saya Lakukan Pak Kiai Saya Tidak Melakukan Apa Apa Katanya Saya Cuma Melakukan Perjalanan Dari Medan Kepalembang Itu Aja Saya Tidak Menyakitin Orang Tidak Melakukan Apa Iya Itu Memang Tanpa Kamu Sadari Katanya Kamu Kan Membuang Basuhan Cuci tangan Yang Pedaskan Ke Luar Bas Kata Pak Kiai Iya Pak Memang Saya Lakukan Katanya Nah Katanya Air Itu Sudah Mengenai Mata Anak Jin Yang Ada Disitu Katanya Astagfirullah Lazim Rasanya Ibu Saya Tidak Percaya Dengan Apa Yang Dia Lakukan Itu Sangat Membahayakan Bagi Orang Bagi Makhluk Yang Ada Di Sekitar Yang Tidak Nampak Jadi Setelah Itu Setelah Diobati Oleh Pak Kiai Dengan Ayat Ayat Suci Al-Quran Dan Jadi Ibu Saya Itu Cuma Disuruh Beli Jeruk Nipis Jeruk Nipis Dan Jeruk Nipis Itu Dibalurkan Ke Kepalanya Dan Lehernya Dan Akhirnya Ibu Saya Pulang Ke Rumah Jadi Pengobatannya Cuma Pake Jeruk Nipis Aja Dan Doa Dari Al-Quran Yang Dibantu Sama Pak Kiai Alhamdulillah Setelah Satu Minggu Pelan-pelan Leher Ibu Saya Yang Bengkak Itu Akhirnya Kembali Normal Dan Penyakitnya Hilang Sujud Syukur Banget Ibu Saya Dan Ini Merupakan Suatu Pelajaran Bagi Ibu Saya Dan Juga Bagi Kita Semua Jadi Karena Sebenarnya Di sekitar Kita Ada Makhluk-makhluk Yang tidak Kasat mata Yang tidak Nampak Jadi Hendaknya Untuk melakukan Sesuatu Itu Kita harus Permisi Dulu Atau Apalagi Di saat Ibu Saya Membuang Air Basuhan Cuci Tangan Itu Kan Tidak Jauh Dari Situ Ada Kejadian Kecelakaan Maut Yang Makan Korban Jiwa Banyak Banget Bisa Jadi Hal Itu Pengaruh Karena Daerah Lintas Timur Masih Horor Banget Karena Hutan Masih Hutan Nah Teman-teman Mungkin Dari Cerita Ini Bisa Memberi Manfaat Dan Mungkin Juga Sebagai Pelajaran Untuk Kita Semua Kalau Di Sekitar Kita Ini Ada Makhluk Yang Tak Kasat Mata Dan Kita Untuk Melakukan Sesuatu Itu Harus Hati-hati Dan Jangan Sampai Kejadian Seperti Ini Anak Jin Buta Matanya Karena Air Basuhan Cuci Tangan Rasanya Tidak Percaya Tapi Memang Hal Seperti Ini Di Luar Nalar Dan Rasanya Tidak Percaya Tapi Memang Ini Real Terjadi Dan Tidak Ada Cerita Yang Dibuat-buat Oke Teman-teman Episode Kedua Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Terima Kasih Sudah Clip Video Ini Terus Support Channel Youtube Mami Joe Dengan Cara Like Share And Subscribe Thanks Thanks For Watching Big Hug Big Love Bye Bye Terima kasih.